Polres Kerinci bergerak cepat terkait beredarnya video dugaan kekerasan atau aksi perhudungan anak yang viral di media sosial. Bahkan Polres Kerinci telah memanggil korban untuk dimintai keterangan terkait video viral tersebut. Setereskrim Polres Kerinci telah melakukan penyelidikan terhadap video viral yang menunjukkan aksi perhudungan atau bullying yang viral di media sosial. Bahkan kasetereskrim Polres Kerinci Ibtu Edi Mardi menyebut bahwa korban merupakan wago kecamatan Siulak Mukai berinisial FD. Remaja yang berumur 14 tahun Iko telah dimintai keterangan oleh penyedik PPA Polres Kerinci. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa video yang viral tersebut. Penyelidikan sementara diketahui pelaku berinisial LS yang masih berumur 16 tahun. Video yang viral tersebut terjadi di waktu dan lokasi yang berbeda. Video yang pertama terjadi pada tanggal 27 Januari 2020 setiap pukul 3 siang. Aksi bullying Iko terjadi di Jalan Desa Kotoaro kecamatan Siulak. Sedangkan pada video yang kedua terjadi pada Kamis tanggal 30 Januari 2020 setiap pukul 10 pagi dan setengah 11 siang. Aksi dilakukan di area kuburan Desa Kotoaro kecamatan Siulak. Ibtu Edi Mardi menjelaskan. Peristiwa kekerasan Iko bermulo diduga korban FD Iko menyebutkan pelaku dengan kato-kato yang tidak pantas. Atas perbuatan itu pelaku marah padu akhirnya terjadi kekerasan. Dalam waktu dekat polisi akan melakukan permanggilan terhadap pelaku dan korban. Penyedik akan melakukan mediasi sebab video itu melibatkan anak di bawah umur. Di si korban FD ini beliau ada mengeluarkan kata-kata yang tidak enak terhadap si terlapor LS ini. Jadi atas kata-kata itu kemudian si terlapor dia marah. Marah selanjutnya mungkin melakukan emosi dengan cara kenapa kamu menduduh saya bahasanya dengan kata-kata yang tidak enak karena ketidaksenangan itulah. Makanya ada indikasi kekerasan terhadap anak. Nah pada saat melakukan itu tuh didiakan oleh saudara YT tadi. Nah makanya tuh menjadi viral. Dan langkah-langkah kami karena ini masih dalam anak-anak sedapat mungkin kita nanti panggil ke dua belah pihak dari seseorang tuanya. Kemudian kita lakukan diversi. Terima kasih telah menonton!